Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampura Sunakang Teteh Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara Tim pengawasan orang asing Kalimantan Barat Menerima penyerahan warga negara asing asal Malaysia Dari Badan Narkotika Nasional di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Pada Kamis 2 November WNA berinisial MR sebelumnya ditangkap oleh Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Batalion Artileri Medan 16 Tumba Kaputing Terkait kasus penyelundupan 15,75 kg sabu di Kabupaten Sambas Tim pengawasan orang asing Kalbar Kamis 2 November Menerima penyerahan satu warga negara asing asal Malaysia Dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Sebelumnya WNA berinisial MR bersama 4 orang lainnya Ditangkap oleh Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia Malaysia Terkait kasus penyelundupan 15,75 kg narkotika jenis sabu di Kabupaten Sambas Selanjutnya pada 30 Oktober 5 pelaku diserahkan Panglima Kodam kepada BNN Kalbar Guna proses pemeriksaan lanjutan Dari hasil penyelidikan BNN Kalbar Status MR dalam berita acara pemeriksaan adalah sebagai saksi Dan terbukti tidak termasuk dalam jaringan sindikat narkoba lintas negara Namun terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan MR Menyangkut Undang-Undang Keimigrasian Yang satu ini tidak terbukti bahwa terkait narkotik Makanya diserahkan ke imigrasi Dalam hal ini kita akan melakukan penyelidikan Terkait dengan Undang-Undang Keimigrasian Ini menjadi pembelajaran bagi semua yang akan bermain terkait dengan narkotika Di wilayah negara Republik Indonesia Termasuk siapapun yang tadi sudah sampaikan Tidak ada dokumen keimigrasian Juga menjadi permasalahan terkait dengan pelanggaran imigrasi Dan bisa dilakukan juga tidak bedana di sana ya Pak ya Terkait pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian Yang menyangkut keberadaannya di wilayah Indonesia Tanpa dilengkapi dokumen perjalanan Serta izin tinggal yang sah MR terancam hukuman 5 tahun penjara Dan akan menjalani proses isolasi di rumah detensi imigrasi Pontianak Dari Pontianak, Kalimantan Parat Indra Budi Santoso Kantor Perita Antara Pasokan tenaga listrik untuk ibu kota Nusantara Mengandalkan 100% energi hijau Yang diantaranya melalui tenaga surya dan tenaga air Presiden Joko Widodo memastikan hal tersebut Setelah meresmikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya Di wilayah IKN pada Kamis 2 November Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya Yang menjadi sumber pasokan listrik utama Bagi wilayah Ibu kota Nusantara atau IKN pada 2 November PLTS yang berlokasi di Kelurahan Pemaluan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tersebut Memiliki kapasitas 50 MW Yang ditargetkan dapat menyediakan listrik Pada saat upacara 17 Agustus 2024 mendatang Kepada Direktur Utama PT PLN Persero Dharma Wan Prasojo Presiden Jokowi meminta kebutuhan listrik hijau di IKN harus bisa tercukupi Selain juga meminta pemasangan seluruh listrik di IKN tidak menggunakan tiang PLN sendiri memastikan kapasitas listrik yang tersedia hingga tahun 2024 Telah dapat memenuhi kebutuhan listrik di IKN pada tahap pertama Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan pembangunan PLTS itu menunjukkan komitmen pemerintah Untuk mewujudkan penggunaan energi baru terbarukan dalam kebutuhan IKN Keberadaan PLTS tersebut juga diproyeksikan dapat mengurangi hingga 104 ribu ton emisi karbon setiap tahunnya Nanti kalau masih kurang akan di topel tes ini bisa ditambah sampai 80 Tetapi juga bisa nanti di sekitar IKN yang bisa dibangun Pembangkit listrik di tenaga air Ini adalah 50 megawatt Sedangkan perkiraan beban pada saat 17 Agustus nanti adalah 30 megawatt Jadi pasokan dari pembangkit ini sudah diatas dari diman atau konsumsi yang diperlukan pada waktu upacara nanti Selain meresmikan pembangunan PLTS Presiden Jokowi juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan kompres perkantoran Bank Indonesia Dengan perkiraan nilai investasi sebesar 12,5 triliun rupiah Sejauh ini proyek yang sudah diresmikan di IKN senilai 23 triliun rupiah Dimana pemerintah memproyeksikan investasi yang akan masuk hingga Desember sebesar 45 triliun rupiah Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan Badan Reserse Kriminal Polri pada Kamis 2 November menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Kumilang Sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang Penetapan sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara Menghadirkan saksi ahli pidana dan pihak pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Kumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang TPPU Hal itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus TP Deksus Badan Reserse Kriminal Baris Krim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan pada Kamis 2 November di Jakarta Penyidik Baris Krim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan TPPU pada Kamis 2 November pukul 10 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia Barat Dengan menghadirkan saksi ahli pidana serta pihak pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK Brigjen Pol Wisnu menambahkan dari fakta yang ditemukan Penyidik menyimpulkan bahwa Panji Kumilang terbukti menggelapkan uang yayasan sebanyak 73 miliar rupiah Yang merupakan milik yayasan dari hasil pinjam di salah satu bank dan digunakan untuk kepentingan pribadi Hasil kesimpulan tadi ya bahwa APG telah terpenuhi unsur pasal 372 dengan ancaman 4 tahun Pasal 70 junto pasal 5 undang-undang nomor 28 tahun 2024 perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan Ancaman hukum 5 tahun dan pasal 3 pasal 4 pasal 5 junto pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 2010 Berikjen Pol Wisnu mengatakan selanjutnya Baris Krim Polri akan memeriksa anak dan istri Panji Kumilang terkait kasus TPPU Selain kasus TPPU, Baris Krim Polri juga akan mendalami kasus lainnya Sebab saat gelar perkara, polisi menemukan unsur pidana lain yang dilakukan oleh Panji Kumilang seperti pemalsuan identitas Dari Jakarta, Hairul Izan, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan Presiden Joko Widodo kembali menekankan peran investor dan sektor swasta Yang menentukan kecepatan pembangunan ibu kota Nusantara Untuk itu ia mengajak para pengusaha berinvestasi di IKN selagi harga tanah di sana masih murah Pada tahun 2024 mendatang lokasi upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN ditargetkan akan selesai dibangun Dimana lapangan dan rumputnya sudah mulai ditanami dan dipastikan akan rampung Namun untuk hal-hal lain, ungka Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya meninjau progres pembangunan IKN Di penajam Pasir Utara Kalimantan Timur pada 2 November bisa selesai hingga 15 tahun Walaupun begitu menurutnya pembangunan IKN bisa lebih cepat selesai apabila sektor swasta mempercepat penanaman investasi Untuk itu Presiden mengajak para pengusaha untuk berinvestasi di IKN selagi harga tanah di kawasan tersebut masih murah Sehingga dapat melengkapi keberadaan hotel, rumah sakit, pusat perbelanja dan sekolah yang saat ini pembangunannya telah dimulai Hingga bulan November pembangunan IKN telah melibatkan 12 sektor swasta dan dipastikan terus bertambah Untuk membangun sejumlah fasilitas publik serta kegiatan usaha di Ibu Kota Negara baru Indonesia tersebut Progres pembangunan telah mencapai 50% utamanya di kawasan inti pusat pemerintahan Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, Muartakan Pemerintah Kota Loksemawe bersama Pertamina Hulu Energi Sumatera Utara Melakukan panen padi bersama saat musim kering Serta membantu pengembangan lahan tidur menjadi area produktif Di Desa Cotrieng, Kecamatan Muara 1, Kota Loksemawe Provinsi Aceh pada Kamis 2 November Agenda ini dilakukan untuk mencegah tingginya harga jual beras Serta upaya ketahanan pangan di kawasan lumbung pertanian Serta upaya ketahanan pangan di kawasan lumbung pertanian Pengembangan lahan pertanian ini tidak hanya bisa dilakukan oleh Pempo sendiri Tetapi ini harus kolaborasi dengan berbagai macam stakeholders yang ada di Loksemawe Termasuk juga tentunya kita mengharapkan ya Ini petani itu ya mau lagi kembali turun ke sawah Makanya ini sekarang ini beberapa kali saya ini Saya ke beberapa tempat yang rawan sekali Kalau musim hujan itu terkena bencana banjir Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi Di Jakarta pada Kamis 2 November Memastikan tidak ada aliran dana judi online yang masuk ke partai politik Bahkan Kominfo telah memblokir situs judi online sebanyak 400 ribu Dalam kurun waktu 3 bulan serta memblokir rekening penampungnya Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi Tidak ada, ini tidak ada Sekarang ini kan semuanya sudah kita tutupin Judi online Dan apa yang pernah saya sampaikan pada beberapa waktu lalu kan Bayangkan aja biasanya 9 tahun 800 ribu Satu kementeri 5 tahun 400 ribu Ini saya kita 3 bulan Sudah kita tutupin hampir 400 ribu 3.500 ton beras impor asal Kamboja yang diperuntukkan untuk wilayah Jawa Tengah Tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Kamis 2 November Beras ini akan disalurkan kepada masyarakat melalui program bantuan pangan maupun gerakan stabilisasi pasokan harga pangan di sejumlah pasar tradisional Beras impor asal Kamboja untuk wilayah Jawa Tengah tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Kamis 2 November 2023 Dari Tanjung Emas, beras asal Kamboja ini akan disimpan di gudang beras bulo Krandu Garut Semarang Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Arief Prasetyo Adi saat memantau proses bongkaran beras di Pelabuhan Tanjung Emas dan Gudang Bulog Krandu Garut pada Kamis 2 November mengatakan Beras yang didatangkan dari Kamboja ini tidak dijual untuk umum Melainkan untuk disalurkan ke masyarakat melalui program bantuan pangan maupun gerakan stabilisasi pasokan harga pangan di sejumlah pasar tradisional Yang ini yang kita juga gunakan untuk melakukan intervensi kebutuhan beras nasional Jadi nomor satu prioritas kita adalah tentunya produksi dalam negeri Tapi pada saat memang kita memerlukan tambahan stok dari pengadaan dari luar negeri ini kita lakukan Kepala Perumbulog Jateng Ahmad Kolisun menyatakan pada tahap pertama ini Jawa Tengah menerima alokasi sebanyak 3.500 ton Dari total alokasi sebanyak 7.000 ton Untuk impor beras dari Kamboja secara nasional hanya 10.000 ton Dari 10.000 ton itu yang 3.000 masuk ke Pelabuhan Belawan Sumatera Utara Kemudian yang 7.000 masuk ke Tanjung Emas untuk Jawa Tengah Dari 7.000 yang 3.500 sedang dalam proses kontar ini sudah 50% Kemudian yang tidak ada di 500 ini sudah OTW dari Kamboja ke Sumatera Secara nasional impor beras dari Kamboja ada sebanyak 10.000 ton 7.000 ton diantaranya masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas Sumarang Sementara 3.000 ton sisanya masuk melalui Pelabuhan Belawan Sumatera Utara Dari kota Sumarang, Jawa Tengah, Suryawi Caksono, Kantor Berita Antara, mewartakan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menerima pengembalian uang kerugian negara Dari perkara tindak pidana korupsi senilai 7,5 miliar rupiah Perkara tersebut terkait kredit macet Bank Jatim Yang telah menetapkan dua tersangka dan tak lama lagi segera dilimpahkan Untuk disidang di pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menerima pengembalian uang kerugian negara Dari perkara tindak pidana korupsi kredit macet di Bank Jatim senilai 7,5 miliar rupiah Kepala Kejari Tanjung Perak, Surabaya, Aji Kalbu Pribadi pada 2 November menjelaskan Dalam perkara tersebut telah ditetapkan dua orang tersangka BK selaku Direktur Utama Perusahaan Manufaktur Panel Listrik PT Semesta L Trindopura Dan HK selaku komisarisnya Kedua tersangka dinilai bertanggung jawab atas kredit macet di Bank Jatim yang dikucurkan pada tahun 2012 Dia menegaskan pihaknya tidak hanya sebatas memenjarakan sebanyak-banyaknya orang dalam tindak pidana korupsi Namun tetap berkomitmen berdasarkan arahan dari pimpinan Serta berusaha mengembalikan keuangan negara Dan yang terakhir perlu saya sampaikan juga Dengan adanya pengembalian potensi kerugian keuangan negara ini Tidak menghapuskan dari tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka Saat ini BK dan HK masih dalam proses penyidikan dikejar di Tanjung Perak, Surabaya Untuk segera ditetapkan P21 atau berkas perkaranya lengkap Yang berarti tidak lama lagi berkas perkaranya akan dilimpahkan untuk disedangkan Di pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alshun Mengapresiasi peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina Hal itu disampaikan Alshun dalam Aksi Solidaritas Palestina Yang diinisiasi oleh Foreign Policy Community of Indonesia Di depan Kantor Kedutaan Besar Palestina Jakarta pada Kamis 2 November malam Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alshun menyampaikan rasa terima kasih Atas perhatian dan dukungan yang diberikan rakyat Indonesia selama ini Termasuk peran Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza Yang terdampak konflik dengan Israel Dalam Aksi Solidaritas yang digelar di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada 2 November malam Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang dinilainya tidak mampu mempertahankan resolusi Sehingga gagal menghentikan perang dan membiarkan gempuran Israel ke Gaza yang terus terjadi Namun Alshun memastikan seluruh usaha untuk menghancurkan dan membantai rakyat Palestina Tidak akan berhasil Karena dia dan rakyat Palestina yakin Israel pada akhirnya akan kalah melalui dukungan Indonesia dan negara-negara lain Aksi itu didukung sejumlah kalangan salah satunya mantan Wakil Menteri Luar Negeri Yang juga pendiri Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patijalal Dimana masa menyalakan lilin sebagai tanda solidaritas terhadap korban serangan Israel di jalur Gaza Serta mendengarkan cerita dari para korban perang Dilanjutkan pembacaan doa Dan peserta menuliskan komentarnya di sepanduk putih yang dibentangkan Dalam dua hingga tiga minggu terakhir sejumlah harga kebutuhan seperti gula, beras dan minyak goreng di kota Malang merangkak naik Yang salah satunya dipicu oleh El Nino Meski pasokan tercukupi atau tidak ada kelangkaan Namun dalam waktu dekat Pemkot Malang akan menggelar operasi pasar Agar harga tidak terus melambung Hal ini disampaikan PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Usai melakukan inspeksi ke pasar rakyat pada Kamis 2 November Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Belontor terus, karena dibunturin juga malah ditunggu, malah stok-stoknya dari pasar, ada beberapa pasar sudah masuk, hanya pasar bundul, duduk mudah-mudahan nanti dengan SPAP, saya sudah minta dari blog untuk bisa memblontor, setelah lebih menstabilkan. Stok pernah langka enggak, Ibu? Enggak. Iya, pasokan lancar ya? Iya, lancar. Naik turun di sini kok agak biasa orang yang beli-beli, tenang aja. Pokoknya ada barang. Enggak berkurang ya, Ibu? Enggak, alhamdulillah enggak berkurang, lancar terus. Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung, kembali meluncurkan asistensi rehabilitasi sosial di Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis 2 November. Melalui program ini, Kemensos menyalurkan bantuan kepada 80 penyandang disabilitas di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berupa alat bantu kehidupan sehari-hari hingga uang tunai senilai 305 juta rupiah. Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Kartini, STK Temanggung memberi bantuan berupa kursi roda, kaki palsu, tongkat penuntun adaptif, dan alat bantu dengar kepada 80 penyandang disabilitas di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Tak hanya itu, Kemensos juga memberikan bantuan pengembangan kewirausahaan kepada Lansia, bantuan dukungan pemenuhan hidup layak kepada kelompok rentan dan difabel mandiri dengan nilai keseluruhan bantuan sebanyak 305 juta 429 ribu rupiah. Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Ian Kusma Diana pada Kamis 2 November mengatakan, sebelumnya bantuan hanya melayani penerima manfaat di Temanggung dan sekitarnya. Namun kini diperluas hingga ke Kota Pekalongan, Magetan, Madiun, dan sejumlah kota di Kabupaten Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahap bantuan itu sudah disampaikan, ini adalah tahap ketiga di tahun ini kita menyenangkan. Pada tahap ini kami memberikan untuk 80 penyandang manfaat dan dengan jumlah total dari nilainya ada 305 juta dan itu berisikan tentang yang pertama itu kait dengan analat terapi, penambahan analat terapi yang kita saksikan bersama, baik terapi bicara, terapi psikioterapi maupun terapi okupasi. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia berharap program ini dapat terus tumbuh sehingga bisa menjangkau pelayanan yang lebih luas. Insya Allah, saya yakin LKS 5 serikandi ini bisa lebih besar nantinya dan bisa lebih, manfaatnya bisa lebih banyak. Tadi juga ada beberapa pasien yang diterapi, ya ada beberapa pasien yang diterapi itu ternyata bukan hanya dari Kota Pekalongan, ya tapi dari Kabupaten juga ada, dari Batang juga ada. Ini kan tandanya manfaatnya tidak hanya untuk masyarakat Buka Pekalongan. Untuk dukungan. Karena harus kita doang terus. Untuk dukungan dari. Program atensi juga memberikan pelayanan langsung di rumah atau home care berupa terapi dan penguatan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanganan anak, penyandang disabilitas, dan anak berkebutuhan khusus. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartekan. Dinas Kesehatan Kota Tanggera menggelar pembinaan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang diikuti 120 peserta dari tim pembina UKSM, guru UKS, SD, dan SMP di Pusat Pemerintahan Kota Tanggerang pada Kamis 2 November. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sekolah sehat lewat ruang UKS yang layak serta peran siswa sebagai dokter cilik. Pembinaan usaha kesehatan sekolah Kita punya UKS ya di tiap sekolah, ya merupakan wadah atau program, ada trias UKS ya di situ ada pelayanan kesehatan, pembinaan kesehatan, maupun pembinaan lingkungan hidup. Nah ini semua menunjang dalam upaya-upaya supaya warga sekolah, baik itu guru, murid, dan seluruhnya lah, baik itu sekolah maupun madrasah, ini bisa menerapkan perilaku hidup besar dan sehat. Akang teteh demikian beja antara hari ini, tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit unduh diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax